Intro Prediksi pertandingan Italia vs Spanyol Timnas Italia akan bertemu Spanyol dalam semifinal Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di Stadion Wembley Rabu 7 Juli 2021 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Pertemuan ini ternyata bukan yang pertama bagi keduanya di ajang Piala Eropa Kedua tim bisa dikatakan berjodoh di ajang Piala Eropa Baik Italia dan Spanyol memang sama-sama menjadi tim yang diperhitungkan semenjak Piala Eropa digelar pertama kali pada 1960 Baik Italia dan Spanyol sama-sama telah meraih juara dalam turnamen terbesar di benua Eropa ini Spanyol memiliki rekor terbaik dengan meraih tiga gelar Piala Eropa yakni pada 1964, 2008, dan 2012 Capaian ini sama dengan Timnas Jerman sebagai peraih gelar terbanyak di Piala Eropa Sementara untuk Italia mereka baru sekali juara, tepatnya pada 1968 Sebenarnya Italia sudah tiga kali mentas di final, namun hanya satu yang berujung gelar Lantas, sudah berapa kali Italia dan Spanyol saling bentrok di Piala Eropa? Terhitung lebih dari lima kali Italia dan Spanyol bertemu di fase grup dan fase gugur Piala Eropa Bila dikerucutkan pada fase gugur, kedua tim selalu hampir bertemu di lima gelaran Piala Eropa terakhir Sebut saja pada 2004, 2008, 2012, 2016, hingga 2020 Pada 2004, Spanyol dan Italia tidak saling bersua Sebab kedua tim sama-sama tidak lolos ke fase gugur Mereka hanya bercokol di urutan ketiga masing-masing fase grup Memasuki Piala Eropa 2008 di Austria dan Swiss, kedua tim bertemu di bebak perempat final Laga tersebut berlangsung sengit hingga skor 0-0 bertahan sampai akhir laga waktu normal Laga yang ditentukan dari drama adu final T ini berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor 4-2 Laga itu mengawali pesta tim Matador yang akhirnya menjadi juara di tahun tersebut setelah menang 1-0 atas Jerman Piala Eropa 2012 mungkin menjadi masa kejayaan kedua tim Mereka berhasil bertemu di partai puncak setelah sebelumnya bermain 1-1 di fase grup Laga tersebut mengejutkan jutaan pasang mata lantaran Spanyol menang telak 4-0 atas Italia Mereka pun bertemu lagi 4 tahun kemudian di gelaran Piala Eropa 2016 Pertemuan di bebak 16 besar pada saat itu dimenangkan Italia dengan skor 2-0 Kini di semifinal Piala Eropa 2020 mereka kembali berjumpa Menarik menantikan apakah dua kemenangan Spanyol atas Italia di fase gugur Piala Eropa tersebut menjadi modal bagi tim Matador atau Gli Azuri dapat menggenapkan kemenangan mereka di pertemuan kali ini Melihat statistik pertemuan di Euro, Spanyol fantas dijagokan atas Italia Karena Spanyol menang dua kali, Italia sekali dan satu pertandingan berakhir imbang Spanyol akan menggunakan formasi 4-3-3 Penjaga gawang akan diisi oleh Unai Simon di mana ia sekarang bermain di Atletic Back kanan akan diisi oleh Azpeli Kuta di mana ia sekarang bermain di Chelsea Center back akan diisi oleh Laporte di mana Laporte sekarang bermain di Manchester City Laporte akan berdua dengan Paul Torres di mana ia sekarang bermain di Villarreal Back kiri diisi oleh Joss Gaya di mana ia sekarang bermain di Valencia Gelandang bertahan akan diisi oleh Thiago Alcantara di mana ia sekarang bermain di Liverpool Sayap kanan akan diisi oleh Busquets di mana ia sekarang bermain di Barcelona Sayap kiri akan diisi oleh Koke di mana Koke sekarang bermain di Atletico Madrid Winger kanan akan diisi oleh Ferran Torres di mana ia sekarang bermain di Manchester City Winger kiri akan diisi oleh Sarabia di mana ia sekarang bermain di Paris Saint-Germain Striker akan diisi oleh Alvaro Morata di mana ia sekarang bermain di Juventus Untuk tim nasi Italia akan menggunakan formasi 4-3-3 Di mana penjaga gawang akan diisi oleh Donnarumma yang sekarang membela klub Italia AC Milan Back kanan akan diisi oleh back andalan PSG yaitu Alexandro Florenzi Center back akan diisi oleh Bonucci yang sekarang menjadi benteng pertahanan Kua Juventus Yang akan berdua dengan center back Inter Milan Alexandro Bastoni Untuk back kiri akan diisi oleh salah satu pemain yang mampu mengantarkan klubnya memenangi Liga Champions musim ini yaitu Emerson Posisi gelendang bertahan akan diisi oleh Kapten Chelsea Giorginho yang juga bisa membantu melakukan penyerangan Italia Untuk gelendang serang akan diisi oleh Barella di mana sekarang ia bermain untuk juara Italia musim ini Inter Milan Barella akan bertukar posisi nantinya dengan gelendang serang Paris Saint-Germain Marco Verratti Barella bisa berada di sebelah kiri dan Verratti bisa berada di sebelah kanan Untuk winger akan diisi oleh anak asuh Pirlo musim lalu yaitu Caisa Dan untuk winger sebelah kiri akan diisi oleh Insigne yang sekarang bermain di klub Italia Napoli Dan untuk lini serang Italia akan dipimpin oleh immobile pemain klub asal Italia Lazio Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe-nya agar membantu channel ini update setiap hari Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini